Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Perkenalkan nama saya Nurul Hikmah dari Universitas Ibn Khaldun Bogor Izin bertanya Frog, bagaimana berperasangka baik kepada Allah sementara hidup kita selalu dipenuhi dengan cobaan? Terima kasih Memang sering berperasangka buruk Berperasangka baik buruk itu manusiawi Contoh perasangka buruk kepada Allah ya Kok aku salat tahajud Puasanya pun Dular Ramadan itu seneng gak habis ya kan Dan Salat tahajud Zikir ngaji Tapi kok miskin Tetanggaku Gak pernah tersentuh air udu Bahkan langganan dosa maksiat Kaya Pejabat lagi Kok Tuhan diskriminatif Itu contoh buruk sangka terhadap Tuhan Maka itu kita harus mensucikan diri dari pikiran Apapun kita terhadap Tuhan Maka itu Subhanallah Ada ayatnya kan Sucikanlah nama Tuhan Berperasangka baiklah kepada Tuhan Tapi perasangka itu dua macam harus dibersihkan Membersihkan perasangka negatif seperti tadi ya Gak boleh Menuduh Tuhan diskriminatif Menuduh Tuhan tidak adil Itu harus dibersihkan Ada lagi pembersihan yang kedua Membersihkan sifat positif Kita perasangka positif kepada Tuhan pun juga harus dibersihkan Contohnya enggak kok Tuhan itu maha baik Dia maha baik Pasti apapun yang datang darinya pasti baik juga Bagaimana bisa mengatakan Tuhan itu maha baik Kalau dikasih penyakit Hei Kamu kan Punya dosa gak punya Punyalah Satu hari anda dikasih penyakit demam Kata Rasulullah Dosanya akan diampuni selama satu tahun Ya Allah panjangkanlah demamku sampai 30 hari Menggulung dosaku 30 tahun Daripada kita nanti transit di neraka 5000 tahun Lebih baik kita panas demam Dengan demikian buruk gak demam itu Enggak Tidak ditimpa satu musibah seseorang Melainkan musibah itu pencuci dosa masa lampau Ya Jangan-jangan rezeki yang kita minta Jebatan yang kita minta Malah justru kalau dikasih semuanya itu hijab baru Membentengi kita tidak lagi dekat dengan Tuhan Ketika dia miskin dekat dengan Allah di masjid Tapi begitu dia kaya gak pernah nengok masjid Kayak ta'ala bahkan Baik gak itu Ya enggak Karena itu Persangka baik ini harus di Dihilangkan juga Karena Allah itu seperti semudrah Sedangkan kita hanya gelas Mampu gak satu cangkir itu menampung semudrah Gak mampu kan Sebaik apapun definisi anda tentang Tuhan Tuhan lebih hebat daripada itu Enggak kok Tuhan maha baik Tuhan lebih baik daripada persangkaan Jadi kalau kita membayangkan Tuhan seperti apa Ada ayatnya kan Subhanallah ya amma yasukun Maha suci Allah daripada apa yang kalian sifatkan Apapun yang anda persepsikan terhadap Tuhan Tuhan nya jauh lebih hebat dari itu Apa arti sebuah gelas Untuk menampung semudrah Itu kata Jaluddin Rumi penyair Dalam mas nabinya itu ya kan Nah karena itu ananda semuanya ya Jangan pernah bersangka buruk kepada Allah Bahkan persangkaan baik itu pun juga hati-hati Sebaik apapun definisi kita tentang Allah Itu Tuhan nya jauh lebih baik Karena kita hanya cangkir Allah itu semudrah Lalu bagaimana kita Apapun yang datang dari Allah syukuri Allah itu maha baik Ya kan Gak mungkin ada sesuatu yang tidak baik Itu asumsi kita itu Nah kalau ini kita sudah lakukan Maka insya Allah Saya kira kita akan aman dan sukses Nah itulah makna pertanyaan anda tadi Bagaimana caranya berpersangka baik kepada Allah SWT Sementara kita sering kecewa Saya tanya kepada anda Pernah gak kecewa? Kecewa karena apa? Dihianati Siapa sih yang mau dihianati? Kecewa karena apa? Divitnah Kecewa karena apa? Gak menepati janjinya Katanya menjemput malam minggu Tapi malam gak datang Alhamdulillah Aku gak jadi berdosa Ngapain pergi dengan kemana-mana buka muhrim Jadi kalau dia gak datang menjemput Alhamdulillah aku terhindar daripada dosa Begitu dia datang Alhamdulillah datang dia menjemput aku Mestinya kan innalillah Aku pasti dekat dengan dosa Gimana caranya ya? Mengatakan tidak boleh ikut Jadi itulah Saya berharap kepada anda semuanya Jangan salah faham terhadap Tuhan Boleh jadi menurut angka itu adalah Anda itu menurut anda itu buruk Tapi di mata Allah itu baik Boleh jadi menurut anda itu baik Tapi di mata Allah itu jelek Ya Karena itu Serahkan sepenuhnya kepada Allah Kalau kita sudah berikhtiar Sedemikian rupa Serahkan kepada Allah Apapun yang kau berikan kepada kami ya Allah Aku hamba engkau Tuhan Aku nurut Aku dibawa telunjukmu ya Allah Kalau engkau memasukkan aku ke dalam neraka Memang pantas kok Aku banyak dosa Tapi mohon izin Izinkan aku meneriakan takbir cinta Di lumpur neraka kamu ya Allah Allahu Akbar Aku mencintaimu kepada di lumpur neraka Di palung neraka kan Nah bagi orang pencinta sejati Tuhan Gak peduli apa syurga apa neraka Dimanapun kau menempatkan kami ya Allah Aku mencintaimu ya Allah Nah itu dia Nah saya berharap Para pemirsa Khususnya anak anda semua dari Ibnu Khaldun ini Jadilah pencinta sejati Desain lapor terhadap Tuhan Semoga Allah berkati kita semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax